Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Salam Genre Perkenalkan, nama saya Syarif Husin Al-Mudar, 18 tahun Saat ini saya merupakan anggota aktif PIKR Ganesa SMA Negeri 1 Situbondo dan Insan Genre Arung Kencana Kabupaten Situbondo SMA Negeri 1 Situbondo merupakan sekolah unggulan di Kabupaten Situbondo yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1961 dan beralamatkan di Jalan PB Sudirman No. 5A Sekolah rujukan dan siaga kependudukan ini selalu unggul dalam hal prestasi Berbagai ekstra kulikuler yang ada di semasa turut menyumbangkan prestasinya untuk mengharumkan semasa Salah satunya adalah PIKR Ganesa yang merupakan Center of Excellence PIKR di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2018 Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten yang dikenal dengan kereligiusannya yang dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Situbondo Akan tetapi, kereligiusan itu tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan remaja seperti halnya seks bebas yang terjaring dalam lokalisasi Seks bebas yang terjaring pada lokalisasi ini tentu menyebabkan berbagai macam dampak negatif Di antaranya, yang pertama adalah kehamilan yang tidak diinginkan Terbukti bahwa Kabupaten Situbondo menempati urutan ke-11 dengan peringkat dispensasi kawin terbanyak dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur Nyatanya, 80% dari kasus dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Situbondo berasal dari kehamilan yang tidak diinginkan Selain itu, dampak negatif dari seks bebas ini adalah HIV AIDS anak yang terlahir menjadi stunting kemudian aborsi anak yang ada di dalam kandungan dan pembuangan anak dan pembunuhan yang terjadi ketika melahirkan seorang anak yang berasal dari seks bebas Oleh karena itu, sosialisasi terkait dampak-dampak dari kenakalan remaja yang biasa dilakukan oleh remaja seperti halnya seks pranika itu sangat perlu untuk dilakukan Jika hal tersebut sudah dilakukan maka bukan tidak mungkin para remaja akan terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja yang ada di sekitar mereka Hal tersebut yang memotivasi saya untuk menjadi role model bagi remaja-remaja di sekitar saya Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh para remaja maka mereka akan menghindarkan diri dari berbagai kenakalan-kenakalan remaja Oleh karena itu, saya memiliki visi yaitu remaja cerdas Yang pertama adalah ceria yaitu remaja yang mampu mengelola spiritual dan emosionalnya Yang kedua adalah empati yaitu remaja harus memiliki kepedulian terhadap sesama Dan selanjutnya adalah responsif Remaja harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan tantangan dengan kemampuan life skill-nya Selanjutnya adalah disiplin yaitu remaja yang mampu memanfaatkan waktu demi terwujudnya remaja yang produktif Kemudian adalah remaja yang aktif yaitu remaja yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif Yang terakhir adalah sehat yaitu remaja yang dapat menjaga kesehatan fisik dan organ reproduksinya Untuk mewujudkan hal tersebut saya melakukan beberapa kegiatan yang produktif dan edukatif Di antaranya Dengan aktifnya saya di beberapa kegiatan tersebut maka mendorong diri saya untuk berprestasi Prestasi yang telah saya raih di antaranya adalah Nasib bangsa ini berada di tangan kita sebagai remaja Jadi kita sebagai remaja harus benar-benar menghindarkan diri kita dari berbagai kenakalan remaja dan harus aktif dalam berbagai hal-hal yang bersifat positif Happiness is not by change but by choice Saya Syarif Fusin Almudar untuk Duta Genre Jawa Timur 2023 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh